Halo kawan-kawan, pada video kali ini, di kawan ingin membahas tentang macam-macam senjata ninja. Pasti kalian sudah familiar kan dengan senjata ninja? Entah tau dari anime ataupun film live action tentang ninja. Ternyata, ninja itu memiliki senjata yang cukup banyak dan beragam fungsinya lho. Pertama, ada senjata yang cukup populer digunakan para ninja, yaitu kunai. Kunai adalah senjata yang berukuran kecil, menyerupai pisau berujung luncing dengan gagangan pendek. Kunai juga memiliki keseimbangan dan berat yang presisi, sehingga sangat akurat saat dilemparkan ke target. Kunai termasuk senjata yang wajib dimiliki ninja, dikarenakan ukuran yang kecil, sehingga mudah disembunyikan. Serta, proses pembuatan yang cepat dan harga senjata tersebut cukup relatif murah. Para ninja biasanya menggunakan kunai untuk membuat lubang di dinding agar lebih mudah bagi mereka untuk memanjat dan bisa digunakan untuk pertarungan jarak dekat maupun dilempar. Kedua, ada suriken yang merupakan senjata tradisional Jepang yang memiliki banyak bentuk dan ukuran, sehingga suriken sering disebut sebagai bintang lempar. Karena bentuk yang bergerigi, suriken merupakan senjata yang populer bagi kalangan ninja karena ukuran yang kecil, sehingga mudah disembunyikan. Cara menggunakan senjata ini dengan cara dilemparan kepada musuh atau sasaran. Para ninja terkadang mengkombinasikan suriken dengan racun yang berfungsi untuk membunuh ataupun melumpuhkan lawan. Ketiga, ada sai yang merupakan senjata yang berbentuk seperti trisula. Dengan bagian tengah yang lebih panjang, pada awalnya sai sendiri merupakan perkakas dari petani Jepang. Namun, seiring berjalan waktu, sai kerap juga digunakan sebagai senjata. Selain bisa digunakan sebagai senjata untuk menyerang, sai juga dapat digunakan untuk menangkis serangan lawan. Para ninja umumnya menggunakan sepasang sai untuk bertarung. Keempat, ada nuncaku yang merupakan senjata yang terbuat dari dua buah kayu atau besi yang dihubungkan dengan tali atau rantai. Dulunya, nuncaku berfungsi sebagai alat pertanian yang dipergunakan untuk merontokkan biji-bijian. Namun, seiring berjalan waktu, alat ini dijadikan senjata oleh beberapa orang dan menjadi salah satu senjata yang populer. Kepopuleran nuncaku semakin mempentinggi karena digunakan seorang legenda bela diri yaitu Bruce Lee di dalam setiap adegan actionnya. Kelima, ada Kama yang merupakan senjata mirip dengan Arit. Senjata ini awalnya merupakan peralatan petani untuk memotong rumput yang akhirnya digunakan oleh para ninja sebagai senjata. Dalam ilmu bela diri, Kama digunakan sepasang untuk menyerang musuh. Variasi lain dari Kama adalah Kusari Gama, yaitu sebuah Kama yang dihubungkan dengan rantai dengan ujungnya bola besi. Kusari Gama memiliki jangkauan yang jauh dan sulit untuk dikuasai. Umumnya, senjata ini digunakan dengan cara memotor-motor lalu melemparkan rantai untuk menangkap lawan dan menyerangnya dengan Kama. Kenam, ada Ninjato yang merupakan pedang ninja dengan bentuk lurus dan ukuran sekitar 24 inci. Pedang Ninjato memiliki kualitas yang lebih rendah dikarenakan cara penggunaannya berbeda. Jika samurai menggunakan katana dengan cara mengayunkan pedangnya, sedangkan ninja menggunakan ninjato dengan cara menusuk. Alasan lain, dikarenakan proses pembuatan pedang ninjato lebih cepat daripada katana dan harganya lebih murah. Sedangkan untuk katana merupakan pedang yang digunakan para samurai dengan bentuk yang agak melengkung. Katana ditempa sebagai senjata yang mematikan dengan ketajaman dan tingkat kekuatan besinya yang luar biasa, sehingga tidak mudah patah. Proses pembuatan katana cukup lama, membutuhkan daya tahan dan ketajaman, juga membutuhkan kedetailan. Setiap inci dari ujung ke ujung diperiksa dengan seksama sehingga menghasilkan maha karya terbaik. Ketujuh, ada Makibisi yang merupakan senjata berupa trap yang digunakan untuk melukai dan memperlambat gerakan lawan. Cara kerja senjata ini yaitu dengan cara menempatkan Makibisi di tempat yang kira-kira musuh akan melewatinya. Kedelapan, ada Yumi yang merupakan panah berasal dari Jepang. Senjata tersebut mempunyai ciri khas tinggi, yaitu dengan panjang minimum 2 meter. Dalam kebanyakan kasus, mereka melebihi ketinggian pemanah. Ninja sering mengkombinasi Yumi dengan anak panah yang sudah dilumuri racun ataupun anak api yang berisi bahan produk. Kesembilan, ada Fukiya yang merupakan senjata mirip seperti Seruling. Senjata tersebut tergolong unik dari cara menggunakannya dan bentuknya. Cara menggunakan Fukiya yaitu dengan cara meniup di ujung Fukiya yang sudah diisikan anak panah yang tajam. Untuk setiap anak panahnya, biasanya para ninja mengoleskan racun di setiap ujung anak panah yang berfungsi untuk membunuh atau membius lawan. Nah, kalian sudah tahu kan macam-macam senjata ninja itu apa saja? Jika ada senjata ninja yang belum si kawan berikan, bantu jawab di komentar ya. Oke, terima kasih. Cukup sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.